Sekian lama kita berdua saling meminta Zaf! Tunggu Zaf! Zaf! Mau apa lagi sih? Makanya lo putusin gue gitu aja? Makanya gue mau apa-apa? Lo itu bukan cowo idaman gue Lagian lo gak bisa bikin gue bahagia Bisa ya bikin pepe doang Gini sih ya Terus shopping jangan beli gue gerengan aja Emangnya kenapa? Kalau itu bisa bikin gue happy? Terusnya bukan gitu Zaf Habis satu baju aja kan bisa Jangan beli tiga item sekaligus Lo gak usah ngatur gue deh Kalau emang gak mampu beliin gue Gak usah ngomong Lagian kita udah putus pak Tunggu Zaf! Oke Sekarang gue baru saja Lo sengaja kan pura-pura cinta sama gue Terus kita jadian Setelah itu lo perotin gue Bener kan? Kalau iya emang bener Gak selalu cek mater ya Berdua-duaanku tidak baik Ayo cepat-cepat kita ke KUA Mas siapa sih? Sabar mas, sabar Lumpain lo campur2 Lumpain lo campur2 Lumpain lo campur2 Mas Saya paling gak suka ngeliat cowo ngasarin cewek Alah asal gue Ah! Eling mas! Mas! Ah! passar Mas! Oke Zing mana eh? Beng! Neng. Taf Dah. Wah! Nah sama-sama ya! Balas! aliangan bahwa Para Ayang, kita mau kemana sih? Kamu kepo ya, kita mau shopping gimana Nanti juga kamu tau Oke, oke Dan ini gimana nih? Ya kok, bener aja juga nyampe Nanti di depan, mau balikir aja Saya tau persis Moza, Tante Moza gak akan ngelakuin hal kerjaan yang gak bener itu Tante akan ngerasa tenang kalau Tante liat sendiri sentih Lagipula orang tua mana sih yang gak curiga Kalau liat anaknya yang gila shopping itu Tetep aja shopping Sementara Tante itu udah ngurangin loh duat belanjanya si Moza Udah gitu kartu kredit juga udah tetep blok semuanya Moza, Moza Nggak apa aja sampe pusing mikirin lo Apalagi gue Sahabat lo yang setiap hari keliat pelakuan lo Akhirnya gue shopping lagi Ini bukti kesukaan aku Lihat di baju-bajunya bagus banget kan Jangan begitu, waduh, mewah banget Lihat tuh Ini juga bagus, Dre Dre Bagus kan, ada yang buat cowok juga Tapi ini yang kewek Aduh, bagus lagi Bagus kan dressnya Bagus banget ini dia tuh Tuh Tante liat sendiri kan Terus itu siapa dong? Kekar barunya mau gak? Kekar barunya mau gak? Kekar barunya Rasanya tadi sianggirkan Kan itu deh orangnya sana Sembang aku Oh rafi maksudkan kak Kekar barunya putus Ini baru lagi kan Wah Nggak bener dong kalau kayak gitu Bang, bantar mohon tante Sama kiri Mambisa bersaya Kusisa mau Bisa meluk Menyai Menyai Gak sayang pasisah Gak sayang pasisah Gak sayang pasisah Mau bisa telepon Tane? Udah angkat aja Tapi tunggu jangan bilang ya Kalau berbisnis sama Tante Kekar barunya pasisah Halo, Mas. Santi, lo tau gak sih? Andre itu ternyata gampang banget diporotin. Gue baru jadikan segitu sama dia, terus gue langsung dibawa ke butik buat belajar. Menjain? Atau lo kerjain? Emangnya gue gak tau apa kelakuan lo di porotin? Sampai saatan gue lo memorotin cowok-cowok lah itu. Ya, sampai akhir jaman lah. Iya. Ya, abisnya cuma shopping satu-satunya yang bisa bikin sakit hati gue itu berkurang. Tante Ida. Tante Ida. Tapi, lo lagi sama siapa? Sama nyokap gue ya? Aduh, lupa gue. Enggak, maksud gue Tante Ida itu... Tetangga depan gue mau. Tetangga depan gue namanya juga Tante Ida. Eh, udah dulu ya. Tanggal gue. Tanggal gue nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaikumsalam. Aduh, gue belum susah ngomong. Kok dimatiin? Ya, bu. Tante Ida itu suka. Ini, bu. Bawa kemas yang juga gak bisa. Kok bayangin aja deh, Mbak Koma. Ini juga gak bisa, Mas. Hah? Dua-duanya terlibet, Mbak. Iya, Mas. Andri? Terus gimana dong? Emang gak ada kartu lain? Gak ada, Za. Ya, debit aku juga gak cukup buat Barry nih. Terus gimana? Kalau gak mau, harus dibatalin, Za. Kalau gak pake deketemu dulu deh. Dibatalin. Kamu tuh bener-bener ya bikin aku malu tau gak sih? Aku gak pernah dikecewain kayak gini sama cowok. Eh, batal-batal tunggu. Mbak, dibatalin aja ya, Mbak? Enggak. 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 Dari mana kamu, Moza? Abis jalan, mah. Jalan-jalan atau abis shopping sama si Andre? Shopping? Enggaklah, mah. Lihat nih, aku gak bawa barang belajaran apa-apa. Tuh. Udah lah, Moza. Kamu tuh gak usah boong. Tadi waktu kamu nelfersi Santi, mama itu udah di sebelah dia. My God, awas lo, San. Lo udah ngerjain gue. Mama itu bingung deh sama kamu. Mama itu udah menuhin semua kebutuhan kamu. Tapi kenapa sih masih aja bongrotin cowok-cowok yang jadi pacar kamu itu? Mama, kalo pacaran cuma jalan-jalan doang ya gak asiklah. Apa kamu bilang? Ya enggak, maksud aku. Ya maksud aku itu cowok bisa kita lihat serius atau enggaknya kalo dia mau beliin barang buat kita. Astagfirullahaladzim, Moza. Nah, pokoknya inget ya. Ini terakhir kalinya mama denger kamu murotin cowok-cowok itu. Aku inget apa-apa. Terti gak? Terses. 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 hai 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 aduh habis putus nggak bisa shopping lagi deh ngasih apaan lu nggak usah pera-pera deh lu semalam abis putuskan sama Andre karena lo nggak bisa merotin dia lagi eh lu kalau ngomong tuh jangan semerangan deh Andre sendiri yang cerita sama gue lu nggak usah ngelak deh dan ternyata gue baru tahu lu gonta-ganti pacar cuma karena ada modusnya modus murotin dompet cowok iya iya i takut modal dong kalau mau high class ke gue dong punya mobil baru bisa shopping sana-sini kemanapun yang gue suka ya iyalah Fit ya moza mana bisa beri mobil baru kayak orang beli baju aja mesti pacarin cowok-cowok dulu iyo pedul banget eh 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 lo punya mobil bekasnya bangga gue bisa beli mobil baru lebih bagus dari mobil lo wow tunjukin tunjukin kalau lo bisa beli mobil baru jangan cuman tampang lo doang nih dasar cemata ih megang-megang lo gak sunih gue nih pengen mewah sama lo udah mas malu diliatin orang itu nyebelin banget tau gak sih Vina punya mobil bekasnya belaku lo udah mau diliatin orang itu nyebelin banget lo sih gue tuh gak rela gue rendahin kayak gitu ya tapi yang dia omongin itu bener harusnya lo itu introveksi diri percuma juga kan gue udah ngomong panjang lebar tapi lo cuekin ya sesuatu aja gue gak terima lah nyokap gue itu gak keren nyokap gue tuh kaya banget dia bisa beli apapun yang gue minta udah pokoknya gue akan buktiin gue akan tunjukin tuh sama si Vina kalau gue bisa beli mobil lebih bagus daripada dia moza 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 ya Tuhan semoga moza tuh punya pacar yang bisa merubah sifat jeleknya dia amin mama gak salah denger za tiba-tiba kamu minta dibeliin mobil padahal kamu sendiri gak bisa nyetir gimana sih mah kalau misalnya masalahnya cuma karena aku gak bisa nyetir ya kan bisa kursus ya mama jadi curiga deh za ada apa sih kemarin-kemarin waktu mama mau beliin mobil kamu nolak eh tiba-tiba sekarang mau minta mobil sekarang juga kayak anak kecil gitu kenapa sih udah deh mah kalau misalnya moza nggak dibeliin mobil ya udah moza eh moza 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 oh ini anak ya kalau udah ada maunya aja sekian lama kita berdua saling mencinta moza 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 ini udah jam berapa kamu gak kuliah kamu belum keluar dari kamarnya moza hubungan ini hubungan cinta bisa bahaya iya bu tolong panggilin si moza dong oh baik bu eh moza dan moza dipanggil sama ibu bi bilang sama mama aku gak mau kuliah kalau aku gak dibeliin mobil yaudah kalau gitu yaudah kalau gitu misi ya non ayo cepat ayo cepat pak kita kekaua dipikir gue main-main kali ya lemah-lemah jika berpacara eh bu kata non moza gak mau kuliah kalau ibu gak beliin mobil yaudah yaudah nanti aku yang pengen aja ya 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 bener-bener deh ya 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 permisi non hmm ada tamu nyari non moza ya apa bilangnya suruhan ibu yaudah makasih biarkan dunia menjadi saksi cinta kita berat Mas ada apa ya saya dari dealer mbak mau menganter pesanan mobil yang sudah dibeli sama ibu Uda itu mobilnya Assalamualaikum mas Waalaikumsalam sayang gimana mobilnya udah datang belum Iya makasih ya Ma tapi inget ya besok kamu harus langsung ambil khusus sepirmobil dan nggak boleh bolok kuliah lagi Oke iya iya siap eh udah dulu ya sayang sama ada rapat nih soalnya ya Nah Assalamualaikum Waalaikumsalam ini mbak surat-suratnya ya nge-stankannya akhirnya tunggu balesan gue ya Finn gue akan tunjukin mobil yang lebih baru gue sama lo Udah lah lu ngapain sih ngeladain si Vina mendingan sekarang kita cari kursus nyetir mobil ya kan Santi ini masalah harga diri gue harus tunjukinlah sama Vina kalau gue nggak kalah sama dia mana lagi Tona Vina tuh single zel di depan mobil mobil siapa ah apa jangan-jangan ke mobil dia nggak mungkin re baru kemarin rusak kita ribut pas aja udah punya mobil baru ya dikisah amparin aja dia mau Aduh 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 masih betah ya pakai mobil bekas gengsinya nggak sakit eh mau mobil bekas kek mau jadul kek yang penting gue punya mobil lo mana ini mobil gue kali hahaha lo tuh nge-level sama gue jauh levelnya eh walaupun mobil lo baru tapi kalau kelakuan lo sering mau nge-cowok sama aja level lo di bawah gue kenapa lo tuh sirik ya sama gue nggak bisa dapet cowok-cowok ganteng ya cowok-cowok cakep ya jomblo terus ya wah aja ribut nih orangnya bener-bener ya Uff 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 Cam Ganteng Uff P Su Uff 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 Uft Bisa nanti, udah dong jangan ngambek gitu. Lo tuh bisa diingetin gak sih? Kalau gini caranya mendingan kita jalan sendiri-sendiri aja deh. Daripada gue harus jadi pemadam kebakaran lo terus. Iya iya, maaf maaf please jangan dong. Yaudah gue janji, gue bakal dengerin saran lo sekarang ya, oke? Udah mendingan kita sekarang cari guru nyetir mobil. Oke. Tungguin dong. Oh iiii, janji! Kenapa sih gak lo aja yang ngajarin gue? Ya ampun kalau gue yang ngajarin lo, yang ada bukan darah tinggi gue doang yang naik, jantung gue naik. Apa hubungannya? Gak ada lo hubungannya. Baik. Bener. Assalamualaikum, Neng. Ketanya kau cinta. Ketanya kau suka. Ketanya kau sayang. Ketanya kau sayang. Oh my god, ini cowok keren banget. Tunggu, 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 tunggu. Kayaknya, gue pernah lihat deh. Dimana ya? Sepertinya teh, pernah lihat di nining. Oh iya, lo kan yang pernah nyelamatin gue kan? Itu loh yang waktu gue berantem sama Andre. oh iya 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 oh jadi yang lo ceritain yang nolongin lo itu dia orangnya kenalin, gue Moza sekali lagi makasih ya karena lo udah ngelamatin gue sama-sama jadi iya pesa yang mau belajar gue? jadi yang bakal ngajarin gue lo ya? nah untuk itu nanti bos saya yang nentuin kebetulan saya te semua karyawan disini moga-moga ini cowok yang jadi pemimpin gue oke gajanya gajanya kau suka gajanya kau suka gimana? iya kita pamit hati-hati ya maaf ma Moza, itu mata lo gak bisa dikontrol dikit kalo misalnya ngeliat cowok keren iya emangnya kenapa sih lo kayak gak pernah ngeliat cowok keren aja iya tapi kan gue gak selebaik lo tapi sayang sih dia cuma supir doang kalo gak pasti udah gue kejar-kejar apa hubungannya? iya ada lah gue tuh gak mungkin macarin supir kalo gue macarin supir yang ada tuh ya kalo ketauan sama Fina atau Rere gue dijelek-jelekin sama dia diomongin dari belakang iya Moza, Moza emang apa hubungannya sih? setau gue kalo misalnya lo udah suka udah ada perasaan perbedaan itu gak akan menghalangkan cinta kalian berdua aduh lo lebahe banget sih lagian lo kenapa tiba-tiba jadi jodoh-jodohin gue sama supir? emang apa salahnya? ya salah lah kan gue udah bilang tadi gue itu gak cocok gak level sama supir terserah yang dibilang sama Santi gak salah sih nah jadi gini Neng prinsipnya kalo kita belajar nyetir itu harus tenang ya gak boleh panik berbagi kasih seperti kisah ramadhan cinta hmmm seharian gue mandangin kalian gue rela kok kenapa juga ya dia harus jadi supir pantesnya tuh Kang Rian tuh jadi anak kuliahan atau profesional muda gitu biar gue bisa pacari nah gimana Neng? udah paham? eh Neng? Neng Moza paham? eh gimana? eh 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 tadi akang teh jelasin Neng ah kira Neng Neng perhatiin eh maaf eh gak denger tadi iya gak merhatiin boleh ulang lagi gak? Neng Neng eh Neng belajar nyetirnya kita lanjutin nanti ya udah ada nasar soalnya kenapa? lanjutin aja dulu belajar nyetirnya sholat kan bisa nanti-nanti maaf ya Neng maaf ya Neng ini teh gak baik kita nunda-nunda sholat sholat kan yang keimanan kita juga Neng ya karena Rasulullah oh oke 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 udah 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 mendingan kita nyari ya masjidanya kalau gitu kayak yang mau bilang ya eh yaudah tuh kita cari masjid dulu ya Neng iya ini cowok tuh benernya guru nyetir apa guru ngaji sih? pake yang ngetin sholat segala biarkan dunia menjadi saksi cinta kita berat resmikan cinta cinta di antara kita oh ah gue bete banget masa gue diajarin mobil terus gue diingetin sholat? astaga Moza masih untung ada yang ngingetin lo buat sholat nanti kalau misalnya lo udah keburni sholatin baru lo nyesel ih kok lo ngedoain gue pati buru-buru sih? ih yang lagi sensi aduh ya habis lo nyebelin Moza niatnya mas Rian itu baik ngingetin lo buat sholat jangan sekarang mana ada sih gurunya tirmobil yang ngingetin buat sholat tepat waktu iya sih tapi tetep aja nyebelin gue gak suka ngerasa keganggu lo juga bukan ngebelain gue mau ngebelain dia ya ampun salah lagi jadi Moza belum bisa nyetir mobil berita bagus nih buat Tina kalau Moza gak bisa nyetir mobil si Moza gak bisa nyetir si Moza gak bisa nyetir kalau Moza gak bisa nyetir mobil hmm gue punya amunisi baru buat ngejatuhin Moza hei bengong aja oke lapor gak? leper leper Moza gue ikut lo belajar nyetir ya iya gak ah nanti gue gak konsen lagi gak konsen apa gak lo luas yang ngeliatin mas Rian iya Santi aduh gue kasihan sama supirnya Moza eh maksud lo apaan? udah ya ini kita cabut yuk enggak 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 dia itu tadi udah nyindir lo terus lo diem aja sih disindir loh emang ada yang salah sama omongan gue gue kan cuman kasihan sama supir lo Za ya lo tanya aja sama Santi tersinggung gak sama omongan gue? udah ya Za gue mohon banget nanti cabut ya bener juga ya apa yang lo bilang kengsia doang ketinggian tapi gak bisa nyetir iya makanya percaya sama omongan gue oke siap percaya sama omongan kecanya kau cinta kecanya kau suka lo mozate lupa lagi ya baca bismillah dulu atuh neng sebelum kita ngejalamin mobil biar gak ada apa-apa nanti di jalan kok apa-apaan sih kita kan mau nyetir mobil bukan mau sholat ngapain pake bismillah sering mozate yang salah paham dulu atuh ini juga semua demi kebaikan neng moza tapi gue itu keganggu kalo lo nyuruh-nyuruh gue kaya gitu neng baca doa itu harus dibiasa ke jadi nanti neng mozate udah terbiasa jadi waktu neng moza nanti mau jalanin mobil tanpa ada yang nyuruh pun neng udah langsung baca doa iya 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 udah 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 oke 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 bismillahirrohmanirrohim kuas gitu atuh sampe gini ngampi tak bercaya vessels along sang lu ren spectacular dujira di lu sok sara sang bu deh lancar nyetirnya iya Tapi Neng Moza, tetap harus pelan-pelan dulu Jangan kenceng dulu Karena feeling Neng Moza, belum terlatih Loh, emangnya Kenapa sih, kalau misalnya kenceng-kenceng itu Butuh nyali, bukannya feeling Kali gak ada urusannya Kalau masalah nyali, semua orang juga bisa Tapi kalau masalah keselamatan mengemudi Itu masalah Dan Allah yang menentukan Enggak, 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 gue masih percaya Sama omongan gue, kalau ini urusan nyali Gue bakal buktiin sama lo, kalau ini Masalah nyali, bukan feeling Neng Neng, pelan-pelan, atuh Neng Neng Jangan nekat, Neng Ya, gue mau buktiin sama lo Neng, jangan nekat, Neng Turunin kecepatannya sekarang, Neng Aduh, gimana, Neng? Awas, Neng Hei, kamu gak ada bamanannya Gak tau, Neng Gak Alhamdulillah Maaf ya, Kak Aguh Neng 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 Apa? Lo udah tau salah, tapi lo gak mau ngaku kesalahan lo Aduh, masa gue harus minta maaf sih Gue kan bayar dia buat ngelamatin gue, itu udah tikus dia lah Jadinya lo sama nyawanya Kang Rian, lo nilai cuma sebatas bayaran yang lo kasih ke Kang Rian Aduh, kenapa sih masalah kayak gini doang dibesar-besarin, gak usah diributin deh Eh, kalo lo masih nganggap gue, sahabat lo, minta maaf sama Kang Rian Iya, iya, gue bakal minta maaf besok Sekarang Moza, telepon Kang Rian abis lo minta maaf ya Oke, 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 gue telepon sekarang Gue speaker nih, biar lo seneng Langan lagi nomornya Assalamualaikum Neng Waalaikumsalam Ayo naun Neng, ada yang bisa Kang bantu? Kang, gue mau minta maaf ya soal kejadian tadi sore Maaf ya Kang Kalo soal itu, Kang T, sudah maafkan Neng dari sore tadi ya tuh Neng Makasih ya Kang Yaudah kalo gitu, besok belajar mobilnya pake mobil gue aja ya Boleh Ya udah, sampe ketemu besok ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Gitu, Kang Udah, puas? Udah, gue mau lanjut makan Tuh cowo siapa? Ah, tuh cowo mungkin guru nyetirnya Moza Soalnya gue sempet denger omongan Santi sama Moza Kalo mereka nyebut-nyebut guru-guru setir gitu deh Mereka lagi belajar mobil ya kayak gitu Udah, kita kutuin Re Gue punya ide buat ngerjain Moza Tidak Tidak Akang percaya Neng Akang cuma ngingetin aja Kalo sholat itu Nggak cuma ngajarin orang untuk lebih beriman Sholat itu juga mengajari orang banyak hal Mulai dari kedisiplinan Sampai kejujuran juga Yaudah deh, lu kalo mau sholat sholat aja Nggak usah ngeramain gue Yaudah, kalo gitu Akang sholat dulunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Haduh, Miss Elevel lagi belajar nyetir mobil tuh Re Emang beneran bisa nyetir mobil? Gila Gila Gue sih sangsi Gengsinya aja kegedean Eh, jangan banyak ngomong deh lo Lo mau balapan sama gue Nggak percaya Uh... Gajak balapan? Iya, iyo Gak semua yang ngomong Katanya kau cinta Katanya kau suka Katanya kau sayang Kepataku Neng! 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 Aduh, kok mau atur nih Kang, 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 berhenti, Kang Ayo, Kang, bejar mobil itu, Kang Sama tuju, sayu dan itu Keluar dan kulut marismu Sama kiri, kau kita percaya Musit semua, selalu penyaih, penyaih Gak sayang, kak sayang Gak sayang, kasih kamu Gak sayang, kak sayang Gampang dan ku Gampang dan ku Sangat, gimana bakalan kalah nih Yoi dong, tawun gue Gampang dan ku Gampang dan ku Kira-kira dong Oh my God Ini gimana cara berhenti nya? Aku gak berhenti sih Emang kentan, Kang Gimana nih? Aduh Gak sayang, kak sayang Gak sayang, kak sayang Nih, tenang nih Nih, tenang ya Tarik endrim nya, Nih Ya, ya, ya Gimana aku gak bisa tariknya Gimana kak sayang, Kang Gimana nih Kenceng Gimana kaca belakangnya Siapa tuh? Siapa tuh? Gampang 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 Gila loh Berani banget orang Bagus Termas Gampang Bagus Jagam Jagam Ichan Kami Lepas Makasih Makasih banget Mam neden itu neng selamat aduh moza moza belum juga mahir nyetir mobil udah so-soan ngajakin balap mobil kalau moza nyetir kayak gitu satu kampung bakal mati berdiri buat dia beran jubahnya tuh orang bela-belain sampe buat ngelamatin si moza doang ntar lagi dah iya eh gimana sih siap lu nih makasih ya kan sama-sama nih gue tadi gak bisa ngebayangin kalau lo tadi gak nyelamatin gue gue bukan hanya bisa nyelakain diri gue sendiri tapi juga orang lain lelah si neng teh lebay itu mah udah jadi tanggung jawab akang tuh neng apapun yang terjadi akang harus bisa nyelamatin neng karena neng ngurid akang makasih ya kan dan gue mau minta maaf karena gue sering gak ngikutin saranku biasa wa ya tuh neng maksudnya tuh gimana ya penyelamatin murid macem-macem neng ada murid yang memang patuh sama gurunya dan gak sedikit juga yang memang bandel kayak gue ya gitu ah neng akang tinggal soal dulu ya assalamualaikum assalamualaikum gak nyamka gue baru kali ini gue temuin cowok sebaik ini alim lagi alhamdulillah akhirnya neng moza udah bisa nyetir akang minta maafnya neng kalau akang banyak salah sama neng sekarang gue yang harusnya minta maaf sama lo gue udah banyak ngelepotin lo maaf ya kang berbagi kasih seperti kisah ramadhan cinta itu mah biasa tuh neng kita berdua sudah dewasa takang pamit assalamualaikum waalaikumsalam hubungan hubungan cinta bisa bahaya biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua resmikan cinta cinta diantara kita woh 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 jika lemah-lema kita berpacaran berdua-duaan itu tidak baik ayo cepat-cepat kita ke KAAA jika berdua jika berpacaran Berdua-duaan, ini tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke Tungan. Mungkin kita bersama. Iya, Nek. Maaf, ini sekali lagi. Ya Allah, salah enggak ya? Selalu gue menyukai Kang Rian, biarpun dia itu cuma seorang diri-lian. Hei! Oh, akhirnya siapa? Ya ampun, gaya banget ya, sekarang udah punya mobil, enggak jemput gue. Eh, bukan gitu maksudnya, gue mau jemput lo, tapi kan lo tau jalanan ke rumah lo itu macet banget, tiap kali gue harus ke rumah lo baru belajar nyetir, macet-macetan, panik yang ada gue. Iya, 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 moza. Sekarang, Mas Rian, gimana kabarnya? Kenapa, bu? Enggak, 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 apa-apa. Baik kayaknya. Gak apa-apa, baik kayaknya. Si Kang Rian baik. Nanti, itu Vina ngapain sih? Mau apa lagi sih? Yaelah, lo kayak baru kenal mereka berdua aja. Kan emang biangnya masalah. Gak sih. Eh, kemana moza? Pata-pata kali. Sedih ya, ya ampun. Kirain, abis adu balap kemarin moza kenapa-napa, Rek? Ya, gue pikir juga begitu, Finn. Abis tau sendiri, orang baru kemarin sore belajar nyetir mobil. Eh, udah nantengin, gaduh balap. Ya, mungkin dia lagi ngego kali, makanya sosokan kan, aduh balap sama gue. Udah, moza, udah. Tadi gue bilang apa? Jangan diladenin. Tau moza jangan main pisik. Iya. Pisik. Moza, moza. Laganya, so high class. Bawa mobil tapi enggak bisa nyetir. Emang lagi enggak kerennya kayak di Youtube, Finn? Iya. Ketitraan di mana-mana. Kenapa juga gue jadi suka mikirin Kang Rian? Masa gue paling ngelop sama dia sih? Hubungan ini, hubungan cinta, bisa bahaya. Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Kenapa ya? Makin sering akan liatin foto Neng, akan jadi makin demen sama Neng. Padahal T, Neng bukan tipe cewek yang akan hidamin. Hubungan ini, hubungan kita berdua. Kenapa manisik? Tuh sebentar, aku ngalong-ngalong. Tepon beli, tak? Hubungan ini, aku tidak baik. Ayo cepat, mbak kita kekauan. Kesukkan hubungan kita berdua. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, keperusahaan gak ya? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Biarkan dunia menjadi saksi cinta kita berdua. Resmikan cinta kita berdua. Mbak, oh iya, mbak. Maaf, boleh minta tolong gak? Buat panggilin, itu ada supir yang biasa buat ngajarin ngetir, boleh tolong gak? Oh, menjajah ya, mbak? Bukan. Bukan. Pak Herman ya? Bukan juga. Jadi siapa, mbak? Itu, Kang Rian. Rian, Rian. Eh, neng moza. Oh, yaudah. Kalau gitu silahkan ngobrol berdua, mbak ya, saya termisi dulu. Oh, ya, makasih ya. Iya, mari. Tumben, neng. Maha, damang. Iya, baik, Kang. Tumben, ada apa sih? Oh, ini, jadi gue tuh mau ngajakin lo makan. Ya, sebenarnya gue mau naktir lo sih karena kejadian kemarin-kemarin dan karena gue udah selesai juga, gitu, bisa ngebelajar mobil sekarang. Ya, ya, wai, sini, neng. Nggak usah repot-repot, atuh, neng. Apa yang akan ngelakuin kemarin-kemarin buat neng? Itu mah sudah tugas akang, atuh, neng. Yaudah, enggak apa aja ini ucapan terima kasih gue buat lo. Ya. Tengah kalau gitu. Nah, gitu dong. Nggak boleh ngolak. Yuk. 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 Kok dirijek sih sama Mas Rian? Kenapa, Kang? Kok nggak diangkat? Oh, ini paling soal kerjaan. Nanti biar akan ngitelpon balik. Oh, gitu ya. Yaudah, ayo kita berangkat. Ayo. Oh, iya, Mbak. Rian ada-ada aja. Ngakunya sopir padahal yang punya kantor ini. Iya. Heran, nih berdua kenapa sih? Tuan Moza nggak diangkat, Mestrian dirijek. Sebenernya, neng Moza teh, orangnya menyenangkan. Selama kita bisa ngambil hatinya, Neng Moza akan nurut apa yang kita bilang. Makin lama ngobrol sama Kang Rian, gue nggak hanya ngerasa nyaman. Gue juga pengen jadiin pacar. Tapi mungkin nggak ya? Masa gue pacaran sama sopir rental? Akan mau nambah lagi nggak? Mau dipesenin apa? Terima kasih, Neng. Ini aja, Kang udah kenyang. Oh, gitu. Neng ajak gue, Neng. Nggak, deh. Akan duluan aja yang ngomong. Dari tadi kan aku udah banyak ngomong. Tapi tadi, kayaknya Neng minta ketemu ada yang mau ngomongin ya? Nggak enak, Neng. Ya Allah, tolongin gue dong. Kenapa sih? Gue tiba-tiba nggak punya keberanian ngomong sama Kang Rian. Gimana ya? Itu... Aduh, salah nggak ya gue? Jadi, sebenarnya, aku tuh suka sama Kang Rian. tapi nggak apa-apa kalau misalnya Kang Rian nggak punya perasaan yang sama. Nggak apa-apa banget. Aku cuma pengen gue tarain aja sih. Sebenarnya, Kang T juga suka sama Neng Moza. Kita berdua Sudah dewasa Jangan menggantar Seriusan? Berarti cintaku nggak bertepuk sebelah tangan dong? Kami. Bisa bahaya Harusnya teh, Akang yang begitu. Tapi, apa Neng Moza siap mengerima Akang apa adanya? Secara apa? Cintaku nggak diantara kita. Aku nggak ngerti kok. Kita jalanin dulu aja ya. Gue ngerasa happy banget hari ini. Padahal yang gue pacarin cuma seorang supir. Apa ada yang salah ya dari diri gue? Baik. Di makan lagi ya, Tanik? Iya. Grogi soalnya. Hehehe. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. What? Apa sih? He? Gue nggak salah denger kan, Zak? Lo pasang sama supir rental? Shhh! Adik banget, lo mau ngekecilin. Ya, abisnya lo bikin gue kaget sih. Emangnya gue salah ya? Kalau misalnya gue itu sayangnya sama Kang Rian. Ya, salah sih enggak, Zak. Cuma ironis aja. Seorang Moza yang selama ini pacarnya itu tajir melintir. Sekarang sama supir rental. Ya, nggak tahu sih gue merasanya kalau Kang Rian itu merubah gue jadi lebih baik. Ya, gue tahu selama ini apa yang gue lakukan itu salah. Alhamdulillah. Akhirnya gue senang banget lo. Lo akhirnya sadar juga selama ini apa yang lo lakuin itu salah. Gue dukung banget lo pacaran sama Kang Rian. Tapi lo harus hati-hati juga. Jangan sampai Vina sama Rere tahu soal ini. Lo tahu sendiri kan akibatnya. Iya, iya. Lo emang paling ngerti deh. Sentang gue punya pacar lo. Ternyata masih banyak juga ya. Belanjuan yang beli buka. Kira-kira pakai laju yang mana ya. Iya, iya. Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Rian tunggu sini dulu ya. Moza! Moza ada temen kamu nih Rian udah datang. Iya ma, tunggu sebentar ya. Mulancies Jangan kayak cinta Ci gagah Secara kau sudah years Secara kau K gender虽 Terima kasih. Noza, mama gak salah liat nih. Kamu cantik banget. Iya mama, mau jidinya jangan gitu dong. Iya emangnya aku gak boleh dengar kayak gini. Siapa yang larang, za? Justru mama seneng kamu pakai gini. Itu tandanya kamu makin dewasa. Yaudah sana cepetan pergi. Kristian, Sirian udah nunggu dari tadi. Emangnya kalian mau kemana sih? Mau nonton. Iya, yang penting jalan-jalan lah pokoknya Ian. Yaudah sana cepetan berangkat. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gak salah apa makannya di pinggir jalan kayak gini? Tadi kan Neng bilang terserah Akang. Ya, Akang makannya di tempat kayak gini, Neng. Gak iya sih, tapi mikir-mikir juga. Masa di pinggir jalan? Gak liat nih, aku udah dandanya kayak gini. Pake dress, pake wedges. Ya, ngajak makannya dikandilat dinner, kek. Pake lilin gitu, romantis. Tolongin gue ya Tuhan. Seumur-umur gue tuh gak pernah makan di tempat kayak gini. Ini apaan sih, Kai? Ini tes kutus. Akang kalau makan sering kesan ini, enak pisan, Neng. Cobain dulu. Neng, dengerin ya. Makan itu teh, soal rasa dan soal hati kita. Walaupun makannya di kaki lima. Asalkan rasanya enak dan perasaan dan hati kita nyaman. Itu namanya bersyukur, Neng. Daripada kita makan di restoran mahal, tapi hati dan perasaan kita gak nyaman. Apalagi alasannya karena gengsi. Yang dibilang sama Kang Rian emang bener sih. Masalahnya gue emang butuh banget adaptasi makan di tempat kayak gini. Jadi gue mah, Neng. Coba dulu, An. Sembilan. Iyih, udah dong, Sandi. Ketawa mulu. Ya, habisnya siapa juga yang gak ketawa? Dengar cerita lo tadi. Lo udah make up abis-abisan, ternyata lo cuma diadak, denger di kaki lima. Iyih, yang lo tuh ya seneng banget sih. Nggak gue susah. Kurang gue lagi sebel. Iya, maaf-maaf. Ya, itulah. Resikonya pacaran sama suprinental. Bukannya lo udah niatin ya dari awal? Harusnya lo bisa terima dong semua resikonya. Yang dibilang sama Sandi gak salah sih. Apa karena gue selama ini gak bisa belajar bersyukur ya? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Neng, maafin Akang ya, Neng. Sepertinya Akang terlalu maksain Neng buat ngikutin selera Akang. Enggak, Kang. Justru aku yang harus minta maaf. Ya, aku cuma gak terbiasa aja makan di tempat kayak gitu. Maaf ya, Kang. Syukurlah kalau begitu. Mudahan dulu ya, Neng. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Iya, Akang juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang balikan nih. Iya. Iya kan? Iya, tapi yaudah. Iya, udah, jangan ketawa lagi dong. Gue jadi keinginnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang, nanti ada kosong gak? Bisa nemenin aku gak? Ehm, kosong sih, Neng. Memangnya teh, ada apaan ya? Ya, aku mau minta tolong Akang buat nemenin aku, Bu Lanja. Mau gak? Soalnya tuh aku harus beli kayak jilbab-jilbab gitu. Yaudah kalau gitu. Yaudah kalau gitu nanti akan ngeput aku ya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang, mana sih? Kenapa ngajakinnya kesini? Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Akang, makasih ya. Udah mau ngeluangin waktu buat nemenin aku belanja. Iya, sama-sama, Neng. Kebetulan juga Akang hari ini kosong kok. Ngerak kemana-mana. Oh iya, betulnya kok ngajakin ketemuannya di sini sih? Oh, gini, Neng. Akang teh ya, mau nanya. Neng apa gak bosen? Belanjanya harus di mal terus, di butik terus? Ya, itu mas masalah selera. Lagian, aku tuh gak biasa levelnya. Kalau misalnya bukan di mal, sukanya emang di butik, di mal gitu. Kalau udah ngomongin masalah selera sih, Akang gak bisa komen atur, Neng. Itu kan hak manusia. Kang aja ngomong kayak git. Ya, tapi Akang sih punya saran, Neng. Daripada Neng belanja di mal atau di butik, cuma dapat satu potong pakaian aja, mending Neng ikut Akan. Akang jamin, Neng bakal bisa dapetin tiga pakaian di sana. Gimana? Oh iya, gimana? Terus kualitasnya gimana? Bagus? Ya, kalau ngomongin kualitas sih, mungkin sedikit dibawa barang di mal ya. Tapi, temen-temennya Neng kan pasti gak ada yang tahu kalau Neng belanjanya bukan di mal atau di butik. Bener juga sih. Jadi, rumahan. Yaudah deh, aku ikutin Akang aja. Belinya dimana kalau emang aku bisa dapat lebih dari sana. Yaudah kalau gitu. Itu sih Moza kan? Iya. Itu pacaran Moza. Masih. Yaudah yuk, kita ikutin. Boleh tuh. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Berbagi kasih seperti kisah Ramadhan cinta. Kita berdua dan dewasa. Ya. Terima kasih ya. Akang T udah selalu ngantar jemput aku. Emangnya sebenarnya gak apa-apa. Udah ngantarin aku kuliah, terus jemput juga, terus ngantarin belanja juga. Hah? Ini gak apa-apa tuh, Neng. Jangan kan nganter Neng kuliah sama belanja. Akan nganter ke ujung dunia juga. Kalau Neng minta, kan nganter. Akan lah. Bisa aja. Ini hijau nih. Iya, liat-liat ya. Lama-lama jika berpacara. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke kakutan. Berdua-duaan. Gimana, Neng? Suka, kan? Suka banget. Bagus-bagus, Neng. Aku nangka banget ya, Kang. Ternyata dikasih lima, tuh banyak juga-jubah bagus. Baju-baju bagus. Ucuk-ucuk. Iya, jadi... Itu, Neng, tempat yang akan maksud, Neng. Ya, memang kualitasnya mungkin di bawah bareng di mall, Neng. Tapi kan... Teman-temannya, Neng, pasti gak ada yang tahu. Iya, teman-temannya aku gak ada yang liat. Siapa bilang ada yang liat? Ini emasnya bukan guru nyetirnya moza ya? Wow, sekarang seleranya moza itu berubah banget ya. Yang biasanya shopping di mall, butik, eh sekarang malah di amperan. Terus, kok selera cowoknya juga berubah ya? Jadi... Guru nyetir mobil. Ya ampun, guru nyetir mobil lo dipacarin. Nah, salah, Zak. Nggak, Zak. Malah. Eh, waktu itu jangan senderangan deh, jangan fitnah. Ini tuh bukan pacar gue, orang-orang temenan doang. Oh, kata ya teman, tapi dikejar. Wah, ya eleh biasa, Finn. Alibinya moza. Iya, bohong, Zak. Jangan yakinkanku untuk memilihmu. Ya ampun, guru nyetir mobil lo dipacarin. Nah, salah, Zak. Eh, waktu itu jangan senderangan deh, jangan fitnah. Ini tuh bukan pacar gue, orang temenan doang. Akang, Akang, dengerin penjelasan aku dulu dong, Kakang. Aku tuh nggak maksud ngomong kayak gitu. Ya, aku kepaksa bohong. Mereka soalnya selalu nyari kesalahan aku. Mereka sidik sama aku. Apapun yang aku lakuin tuh salah aja. Akang tak kecewa sama Neng. Karena ternyata, Neng nggak tulus menciptai Akang. Akang, jangan salah paham dong. Bukan itu maksud aku. Akang lebih suka cewek yang tulus. Mencintai Akang apa adanya. Karena kejujuran bagi Akang penting, Neng. Buat apa kita menjalin hubungan kalau kita nggak jujur? Cuma sakit yang kita terima, Neng. Maaf, Ke. Kita akhiri saja hubungan. Aku berharap untuk dapat bersamamu. Aku bukan Allah untuk dirimu, dan bertahan untukku. Terut di tindah rawur wajahmu. Dalam penangku. Berikan cinta terindah yang bukan aku. Gila banget kan sih, ganteng begitu. Peren. Tapi kok mau ya belanja dikasih lima? Masa sih? Supi rental. Iya, lo liat aja deh di sosnet. Parah banget. Eh, ratu tuh dia tuh. Si ratu shopping-nya. Kenalin dong, Zak. Kalau pacar lo yang katanya supi rental itu tuh. Pacarnya mau Zasnya emang keren. Tapi sayang, cuma supi rental. Eh, kalian gak usah pada Fitna nih. Info dari mana lagi? Siapa yang Fitna sih, Zak? Lo liat aja di Facebook. Poto lo sama cowo lo. Di posting tuh. Pas lo belanja di kaki lima itu. Iya, di Instagram juga tuh. Gusy, manggih lah. Iya, walu sih gue. Gusy, udah keren-keren saja di kaki lima. Kelewatan nih, Vina. Vina mana? Gak tau. Gak usah pada boong deh, mana? Di sana. Ging, gelas. Ere, lucu-lucu komennya anak-anak. Liat nih, liat nih. Ada yang lucu. Katanya Rian, hidupnya gak bakal beruntung. Ada lagi nih lucu. Epic nih, epic nih. Si Moza, katanya. Eh, lo tuh gak wales ya? Eh, ini Moza apa-apa sih? Apa, mau ngomong apa? Bila kalau gak suka. Moza. Moza. Eh, gue bilang ya sama lo. Sekali ini aja. Kalau dari satu jam ini kalian gak hapus postingan itu, gue bakal laporin kalian ke polisi karena kalian udah melakukan pencemaran yang lebih baik. Awas, lo. Gue gak mau masuk kantor polisi. Tama, gue juga gak mau. Gimana tuh? Eh, ngapain lo pada ketawa? Jangan dia lucu, tangan lo. Gak lucu. Lius aja, Pak. Udah apus-apus. Udah apus-apus deh. Oke. Moza. Moza. Kenapa sih semalam gak cerita aja sama gue? Ya jelas lah, Kang Rian. Tersinggung. Orang lo aja ngomong kayak gitu. Kira-kira lo itu mempermainkan dia. Lu kayak gimana dong? Abis gue juga bingung. Ya gue ngerasa bersalah. Terus gue udah nyoba buat nafkan Kang Rian, tapi gak diangkat-angkat. Lo tau gak? Waktu itu Kang Rian pernah cerita sama gue. Waktu awal kalian jadian. Dia bilang apa? Dia berharap Lo itu jadi pacar pertama dan terakhirnya dia. Karena dia selama ini gak pernah gak buka pintu hatinya buat cewek lain. Terus sekarang gue harus gimana dong, San? Gue gak sabar salah banget nih. Ya udah deh. Nanti coba gue temuin Kang Rian. Gue coba ngomong sama dia ya. Seriusan? Iya ampun. Makasih ya Santi. Lo big banget sih. Tapi lo bantu doa ya? Iya. Biar misi gue ini berhasil. Ya tenang aja. Gue bantu doa. Amin, amin, amin. Iya, saya tau. Saya udah denger sendiri cerita dari Moza. Ya tapi mau gimana lagi? Emang Moza sifatnya kayak gitu kan? Tepat aja tuh. Saya gak bisa maafin orang kayak gitu. Berdiri ku disini hanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang mau aku ngasih lagi mau aku nyayang. Hanya kepadamu lah hama meminta. Dan hanya kepadamu lah hama memohon. Tunjukkan jalanmu ya Allah. Amin. Berharap untuk dapat bersamaku. Jadi gimana? Saya gak bisa semudah itu maafin orang yang udah ngerendahin saya. Iya sih. Tapi tuh kemarin Moza merasa bersalah banget udah ngomong kayak gitu. Tolong gak kasih dia kesempatan. Tetap. Saya kasih. Aku cinta terindah yang hanya untukku. Tertulis indah puisi cinta dalam hatiku. Dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Masuk nanti. Gimana ya gimana? Lo udah ketemu sama Kang Rian? Udah. Malah gue ketemu dua kali. Terus dia udah maafin gue belum? Ya aku hati kejokku. Jadi udah jujur aja. Gue gak apa-apa kok. Kang Rian minta lo untuk ngapain dia. Selamatmu aku jam Allah untuk kirimu dan belah. Gue emang salah sih San. Gue emang gak layak jadi pacarnya dia yang alih. Gue emang banyak salah di mata dia. Banyak kurangnya. Ya. Udah ya. Lo sabar. Anggap aja lo emang udah gak idah-idah sama Kang Rian. Ya. Santy. Lo ngapain sih yang ngajakin gue sini? Sekali-kali lo dong yang nganterin gue ketemu sama cowok. Udah punya pacar? Siapa? Nah. Tuh. Kok lo gitu sih? Kok lo tega banget sama gue? Kok lo tau perasaan gue sama Kang Rian kayak gimana? Perasaan lo? Lo punya perasaan sama Kang Rian? Lo sayang sama dia? Kalau misalnya lo sayang sama dia, kenapa kemarin lo malu buat ngakuin kalau dia itu pacar lo? Yang kerjaannya cuma supir, kursus, nyetir mobil. Gue sadar sih gue salah. Gue gak bisa mungkirin dan gak bisa buangin perasaan gue sendiri kalau gue tuh sayang sama Kang Rian. Gue gak rasa kehilangan. Gue gak bisa buangin perasaan. Gue tau sih. Tapi ya gue tau. Sumber tuh sekarang udah terlambat. Lu terlambat kok, Neng? Akang juga sayang sama Neng Tapi kan Akang udah pacaran sama Santi Santi P, sepupu Akang Neng Jadi Neng mau jadi pacar akak Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua Resmikan cinta, cinta di antara kita Tapi ada caranya Neng harus janji Neng gak akan boros lagi Neng gak akan merendahkan orang lagi Dan Neng akan merubah sifat-sifat buruk Neng yang lalu Jadi lebih baik lagi ke depannya Neng mau janji? Mau Tapi aku juga ada syarat buat Akang harus mau jadi sepiran Buat ngadarin aku kuliah, belanja-belanja Mau gak? Jangankan setirin Neng ke kampus dan belanja Akang siap jadi sepir Neng dunia Iya bisa aja Akang gak cuma bisa sepirin mobil Sepirin hati Neng juga Apaan sih? Iya dong Masa sih mau nyetir mobil doang? Iya iya Bye Bye Terima kasih.